Intro Pejabat militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia tengah mempersiapkan tahap serangan berikutnya dalam perang yang dimulai sejak akhir Februari lalu. Sebelumnya, Rusia menyebut bahwa pasukannya akan meningkatkan kembali operasi militer di semua wilayah operasional. Namun, Ukraina mulai terbantu karena adanya senjata-senjata yang dipasok oleh Barat. Meski demikian, militer Ukraina mengatakan bahwa Rusia tampaknya tengah menyusun unit-unitnya untuk menyerang Sloviansk. Kota Sloviansk ini penting lantaran secara simbolis dikuasai oleh Ukraina di Donetsk. Hal serupa juga diungkapkan Kementerian Pertahanan Inggris pada minggu 17 Juli 2022. Rusia disebut memperkuat pertahanan di seluruh wilayah yang diduduki di Ukraina Selatan, usai mendapatkan tekanan dari pasukan Ukraina serta sumpah dari para pemimpin Ukraina untuk mengusir Moskwa. Ukraina menyebut, setidaknya 40 orang tewas dalam penembakan Rusia di daerah perkotaan pada pekan lalu. Selain itu, lebih dari 50 roket gerad Rusia menghantam kota Nikopol di sungai Denipro dan menewaskan dua orang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa Rusia telah menggunakan lebih dari 3.000 rudal jelajah sejauh ini. Sehingga, mustahil untuk menghitung jumlah artileri dan serangan lainnya. Terima kasih telah menonton!